Ya Pemirsa, untuk membahas mengenai digitalisasi sekolah ke Mendik Butristek Borong Laptop, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang. Ya Pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Bapak Indra Karismiaji, selaku pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik Pak, kabar baik. Oke, Pak, menindaklanjuti dengan program yang dicanangkan oleh Kemendik Butristek. Apakah menurut Bapak ini adalah langkah yang tepat untuk diambil saat ini? Ini karena juga menuai kontroversi kegaduhan di masyarakat, saya masih menilai ini belum langkah yang tepat ya. Kenapa? Karena nama programnya digitalisasi pendidikan, tapi isinya hanya belanja laptop. Digitalisasi pendidikan itu nggak bisa, cuma hanya memberikan laptopnya saja. Tapi harus lengkap. Kalau bahasa akademisnya itu, infrastrukturnya harus disiapkan, infrastrukturnya harus disiapkan, infokulturnya harus disiapkan. Laptop itu hanya sebagian kecil dari infrastruktur. Tapi infrastruktur yang lain, misalnya akses internet, tidak difikirkan. Listrik, tidak difikirkan. Infostrukturnya, misalnya learning management sistemnya, digital kontennya tidak disiapkan. Infokulturnya, bagaimana guru-guru itu diajarkan, dipandu untuk memanfaatkan teknologi digital untuk membelajaran. Itu juga tidak dilaksanakan. Itu yang nanti berujung ke kegagalan proyek ini, menghambur-hamburkan uang rakyat. Dan itu sudah terjadi di negara-negara lain. Contoh, seperti Malaysia, dengan proyek besarnya yang namanya One Bestarinet, itu juga pakai jenis laptop yang sama, Chromebook ini, itu juga gagal. Kenapa? mereka bahkan sudah menyiapkan BTS di tiap sekolah loh. Tapi itu juga gagal. Karena salah satunya adalah gurunya tadi tidak disiapkan. Jadi, harapan saya sih Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam membuat langkah ini, membuat kajian akademis dulu yang menyeluruh. Apakah memang langkahnya tepat? Kalau hanya bagi-bagi laptop saja, pasti ujungnya akan sia-sia. Itu pandangan saya, Mbak. Berarti bisa dibilang langkah yang diambil oleh Kemendik Butristek saat ini tidak tepat ya, Pak? Karena memang tidak disediakan infrastrukturnya dan yang lain-lain. Secara umum memang tidak ada planning, kan? Tidak ada perencanaan matang, sekedar hanya belanja laptop saja. Itu yang kalau pengalaman negara-negara lain, hasilnya berantakan. Anggarannya terserap, terpakai uangnya, tetapi peralatannya tidak dipakai dan tidak dimanfaatkan. Ini kan sayang. Nah, kalau disiapkan perencanaan yang matang, jadi contoh negara yang sukses itu Singapura. Singapura itu punya yang namanya ICT Master Plan in Education. Jadi, dari tahun 97 mereka sudah merencanakan nih infrastrukturnya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, info kulturnya bagaimana, jadi mereka jalannya lancar, kan? Itu problem besar yang kita miliki. Jadi, problem lainnya juga muncul di masyarakat, ini kan ada dinilai speknya sangat rendah, ya. Speknya sangat rendah, harganya tinggi, kan? Begitu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita melihat ada kasus korupsi bansos, misalnya itu kan pandangan masyarakat juga sudah negatif tentang upaya dari pengadaan laptop ini, Jangan-jangan, kan? Itu ada upaya lain, kan? Itu yang juga jangan sampai terjadi, lah. Oke. Baik, berarti sejauh ini juga pemerintah belum ada wacana, ya, Pak, untuk memperlakukan sistem seperti pembelajaran khusus atau pelatihan terhadap murid ataupun tenaga pengajar yang ada di Indonesia untuk menjalankan sistem digitalisasi sekolah ini? Ya, kalau mau kita bisa lihat selama PPKM ini yang mengubah tadinya kemendikbud itu mendorong adanya pembelajaran tatap muka sekarang tetap menjadi PJJ kan tidak pernah ada pejabat kemendikbud yang muncul di Nusantara TV misalnya menjelaskan oh, kita harus berubah kita harus adaptasi sekarang caranya begini supaya efektif seperti ini bahkan yang muncul dari mereka kan kalau tidak tatap muka dampaknya akan negatif kan selalu seperti itu jadi jadi ini pola berpikir yang menurut saya kontradiksi sekali programnya digitalisasi tapi terus mendorong orang tatap muka kan begitu harusnya memang disiapkan tadi kan kulturnya kultur belajar dengan teknologi itu seperti apa orang tuanya dipandu orang tuanya dibimbing guru-guru dibimbing anak-anak dibimbing dan harusnya memang kemendikbud punya pakar-pakar pendidikan yang mampu melakukan hal ini tapi sayangnya belum dilaksanakan kan gitu sepertinya memang mengambil jalan yang mudahnya saja pengadaan laptop itu kan satu hal yang mudah dan mungkin harus diluruskan ini bukan laptop buatan dalam negeri ya tapi laptop merek lokal tapi bukan buatan dalam negeri masih import oke berarti yang digunakan ini memang bukan buatan dalam negeri bukan buatan Indonesia ya pak ya karena yang banyak juga disalahpahami oleh orang bahwa kemendikbud resek ini membeli hasil karya anak negeri pak kita belum punya pabriknya pak kita jadi jadi menggunakan merek lokal tetapi apa namanya bukan berarti itu buatan dalam dalam negeri dan dan itu bisa kita lihat kan kenapa harganya gak murah kan harusnya kan kalau betul buatan dalam negeri kan bisa murah ini kan harganya malah malah kalau kita ada beberapa merek internasional harganya malah lebih murah daripada yang merek lokal ini betul oke baik berarti bisa dikatakan dengan harga 10 juta yang banyak beredar ya pak ya katanya 10 juta untuk satu laptop ini tidak sepadan ya pak dengan spek yang akan didapatkan juga nantinya nah itu juga harus diluruskan masyarakat itu kan langsung membagi 2,4 triliun dibanding 240 ribu laptop kan gitu jatuhnya 10 juta tapi sebetulnya gak seperti itu pagu di untuk pengadaan ini itu 6 juta 500 kan gitu dan itu masih sangat tinggi karena kita bisa bandingkan merek internasional itu dengan spek yang lebih baik harganya 4 juta jadi masih 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 sebetulnya walaupun tidak sampai 10 juta tetap itu ada perbedaan harga yang cukup besar kan gitu nah jangan sampai ini menjadi sebuah kasus kasus lain ini kan begitu jadi mumpung masyarakat juga betul-betul mengawasi ini kalau kita dalam kondisi pandemi kondisi masyarakat sulit ekonomi sulit jangan menghambur-hamburkan uang rakyat betul-betul kita berikan program yang manfaatnya terasa oleh masyarakat banyak oke lalu sebenarnya apa Pak yang menjadi landasan dari keputusan ini diambil Pak karena kan seperti kita ketahui bahwa memang di Indonesia ini memang sampai saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh ya Pak ya apakah ini menjadi salah satu dasar dari Kemendik Butristek akhirnya mengambil keputusan seperti ini Pak enggak juga karena pengadaan laptop itu kan selalu tiap tahun ada selalu ada program itu ada tapi yang paling heboh memang yang sekarang karena jumlahnya besar sekali dan itu kan sudah disiapkan bahkan sampai 17 triliun tahun ini 3,7 triliun pengadaan laptop ini itu memang yang yang mau pekor ya kan gitu nah tadi di sisi lain kan kondisi ekonomi lagi susah keuangan negara juga susah kan begitu kok programnya beli laptop kan gitu atau memang ini urgent ya kan padahal kita lihat problem besarnya dengan PJJ ini akses internet kan begitu kenapa enggak misalnya tidak semua dibelanjakan ke laptop tetapi juga untuk memastikan setiap sekolah setiap daerah punya akses internet yang baik kemudian tadi yang paling penting juga gurunya disiapkan kan jadi kita itu kalau ibaratnya misalnya guru kita kasih mobil Zenia sama kita kasih mobil Ferrari misalnya kalau dia nya enggak bisa nyetir kan enggak ada bedanya dikasih Zenia atau dikasih Ferrari betul jadi artinya memang SDM nya harus disiapkan jadi bukan alatnya bukan senjatanya kalau kata orang boleh itu it's not the gun it's the man behind the gun it's the person behind the gun jadi jadi bukan senjatanya yang paling penting tapi orang yang memanfaatkan senjata ini bisa enggak kan gitu ngerti enggak manfaatnya apa bisa dioptimalkan enggak kalau enggak dioptimalkan ya sama-sama bohong kan gitu kita kita memberikan sesuatu yang tidak ada manfaat nah memang harapan saya pemerintah tadi tidak sekedar hanya mencari jalan pintas untuk menghabiskan anggaran negara kan begitu serapan anggaran memang cepat tinggi kan langsung 3,7 triliun cepat habis kan begitu tapi dipakai enggak manfaatnya ada enggak kan gitu bagaimana misalnya pengadaan tahun lalu ada beberapa informasi ke saya laptop ini dikasih tapi enggak ada ases internet kan begitu nah padahal laptop yang dipilih ini adalah teknologi Chromebook teknologinya Google yang memang di desain akan lebih berfungsi utuh kalau ada koneksi internet kan begitu kalau enggak ada koneksi internet jadinya cuma bisa buat gajel pintu kan sayang kan gitu nah ini ini juga kemaniput sendiri juga harus menjelaskan apa kajiannya dasarnya memilih teknologi ini kan punya banyak pilihan kenapa juga yang dipilih adalah Chromebook misalnya Chromebook itu itu kan sesuatu yang tidak umum di Indonesia tidak tidak dikenal di Indonesia walaupun di negara lain dikenal di Indonesia tidak dikenal kenapa? karena akses internet kita yang masih terbatas nah Kemendikbud mengambil keputusan ini kan juga tanda tanya apa dasarnya nah itu juga yang harus dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat tidak suzon lah kan gitu nah ini karena ini adalah urusan publik mereka adalah pejabat publik selayaknya mereka menjelaskan kenapa juga mengambil langkah ini apa dasarnya hasilnya seperti apa sering-sering lah berdialog dengan masyarakat sering-sering muncul lah di Nusantara TV ya Mbak oke baik Pak Indra kita akan jadah sebentar Pak pemirsa dialog Nusantara yang akan hadir lagi usai jadah ya Mbak Mirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Jalog Nusantara yang saat ini masih bergabung dengan kami Bapak Indra Karismiaji selaku pakar pendidikan dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis oke Pak Indra kita akan lanjutkan lagi Pak diskusi kita ya Mbak Pandu oke baik Pak masih menyangkut dengan pengadaan laptop tadi Pak apakah urgency laptop ini harusnya ditaruh di paling akhir ya Pak ya berarti justru yang harus diutamakan dulu oleh pemerintah ya ini harus menyiapkan SDM-nya untuk siap terlebih dahulu dan infrastrukturnya ya Pak terlebih lagi di daerah 3T karena memang itu kan untuk SDM-nya juga bisa kita katakan kurang siap hingga saat ini dan juga akses internet juga masih sangat sulit di sana Pak kalau dalam kondisi sekarang menurut saya harusnya fokusnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran selama pandemi kita nggak tahu nih sampai kapan pandeminya akan berakhir PPKM aja kan diperpanjang terus dan sampai kapan kita juga nggak tahu kan nah problemnya karena kemendibut bolak-balik itu kampanyenya mengatakan jika tidak ada tatap muka maka dampaknya akan semakin negatif semua orang mindsetnya itu mau kembali ke 2019 ya kan semua punya impian ke sana jadi selalu menganggap ah kalau online kalau daring itu dampaknya negatif karena menterinya ngomong gitu terus kan begitu itu kan yang disebut dengan fixed mindset ya kalau kita pakai bukunya Carol Dweck yang juga mindset itu kan disebut dengan pikiran yang tidak bertumbuh padahal kan harusnya justru didorong masyarakat itu punya growth mindset punya pemikiran yang bertumbuh artinya justru malah kita dorong tanpa tatap muka hasilnya bisa positif kok bisa lebih baik kok dan ini bukan asal ngomong ya banyak kajian akademisnya salah satunya yang justru dikeluarkan oleh almamaternya Mendikbud sendiri Harvard itu 2014 sudah mengeluarkan kajian tentang sekolah virtual jadi sekolah yang tidak ada tatap mukanya sama sekali hasilnya lebih baik daripada sekolah tradisional kan jadi faktanya kan memang tidak selalu tanpa tatap muka itu pasti dampaknya negatif saya sendiri sudah mendampingi beberapa sekolah yang mampu mengubah proses pembelajaran yang tadinya disebut learning loss sekarang menjadi learning gain ini yang paling penting kan kondisi sekarang nah anggaran yang sangat besar itu kita bicara tahun ini 3,7 triliun hanya untuk beli laptop harusnya dipikirkan supaya tidak hanya lari ke satu hal yang bisa jadi tidak kepakai kan begitu yang tadi saya katakan misalnya dibelikan laptop ke daerah 3T yang tidak ada listriknya yang tidak ada internetnya ini tidak kepakai alatnya kan harusnya dipikirkan bagaimana dengan anggaran yang terbatas sedikit demi sedikit kita meningkatkan kualitas termasuk mungkin belanja belanja gawai mungkin ya kan tetapi juga tidak harus yang harga 6.500.000 dong mungkin bisa yang lebih murah sehingga lebih banyak dan itu semua ada pertimbangannya ada kajian akademisnya dan itu yang bisa bisa disampaikan ke masyarakat kita melakukan ini dalam upaya untuk membenahi pembelajaran selama pandemi terus terang pengadaan laptop ini kan gak hubungannya dengan pandemi ini memang sudah planning mendigbut sejak beliau awal ditunjuk sebagai menteri memang proyek-proyeknya salah satunya adalah pengadaan laptop kerombok ini jadi saya melihat justru sepertinya tidak ada sense of urgency sense of crisis kalau kita sedang menghadapi earning loss generation loss kan begitu itu yang sangat berbahaya ini semua business as usual kan gitu bahkan memanfaatkan kondisi untuk seakan-akan kan menyelesaikan masalah padahal bisa menambah masalah malah oke baik berarti bisa kita katakan bahwa mendigbut saat ini melihat pembelajaran jarak jauh ini akan berjalan lebih lama ya Pak karena dengan pengadaan notebook kali ini laptop kali ini ya justru tadi yang saya kata kan sepertinya malah bukan kesana bukan bicara bukan bicara bagaimana memperbaiki kondisi pembelajaran selama pandemi tetapi justru malah sekedar pengadaan biasa saja yang memang fantastis kan sayang sekali dan tadi saya sudah cerita saya sendiri punya pengalaman menjadi bagian dari proyek di Malaysia yang namanya one bestary net one bestary net itu anggarannya kurang lebih 14 triliun untuk 10 ribu sekolah dan mereka itu menyiapkan satu menyiapkan akses internet jadi di tiap sekolah itu dibangun BTS 4G jadi itu bersama dengan teknologi 4G dulu masuk ada proyek ini jadi mereka dibangunkan tower BTS untuk 4G ini kemudian diberikan Chromebook laptop yang sama seperti yang dipilih oleh kemendikbud ini kalau gak salah 40 atau 50 unit kemudian juga diberikan learning management system yang namanya frog tapi gak jalan kenapa ya sepertinya juga banyak korupsinya ternyata gak semua sekolah itu bisa mendapatkan akses internet dan juga tadi gurunya itu gak disiapkan gurunya disuruh belajar sendiri akhirnya Chromebook- Chromebook tadi hanya menumpuk menjadi bagian dari dekorasi sekolah itu yang terjadi di Malaysia nah bisa bayangkan kan bagaimana dengan Indonesia yang akses internetnya gak dipikirkan gak ada learning management systemnya jadi hanya device saja hanya gawai saja hanya laptop Chromebook ini saja kira-kira akan berhasil atau enggak itu kan kita bisa secara logika kita bisa pikirkan hasilnya ujungnya seperti apa lalu bagaimana dengan skema pemberian laptop ini Pak kepada para siswa apakah nantinya laptop-laptop ini akan tetap menjadi milik negara atau menjadi hak milik dari mereka masing-masing Pak setahu saya program ini adalah laptop untuk sekolah ya jadi bukan untuk siswa kan gitu jadi akan menjadi inventari sekolah gitu jadi bukan bukan diberikan ke siswa diberikan ke sekolah menjadi inventari sekolah tentunya adalah kalau sekolah sekolah negeri ya milik negara kan gitu boleh dipinjamkan ke siswa tapi bukan menjadi milik siswa sepertinya desainnya seperti itu nah cuman juga kan di Indonesia ini ada 266.000 sekolah kan gitu nah ini ini bagaimana kembali kan yang paling penting kan adalah planningnya cetak birunya kan master plannya digitalisasi pendidikan itu kalau mau menyentuh dari sabang merauke itu desainnya seperti bahkan kita gak pernah tahu tiba-tiba aja beli laptop kan begitu tiba-tiba aja ngasih subsidi kuota misalnya sebetulnya kita butuhkan desainnya kan kita itu mau mau dibikin seperti apa sih kan gitu jadi tadi contoh negara yang berhasil adalah negara yang punya planning yang punya persiapan desainnya mau dibikin seperti apa akan dicapai dalam berapa tahun jadi juga ada evaluasi kan ternyata misalnya program selesai dalam 5 tahun sudah 5 tahun belum selesai kan kelihatan kalau sekarang kan gak kelihatan kan kesannya jalan terus tetapi hasilnya gak kelihatan kan gitu pengadaan laptop itu kan udah lama sekali tapi apakah memang sekarang semua sekolah Indonesia itu sudah digital faktanya belum kita kelihatan kan dari PGG ini dari pembelajaran pandemi ini kan sama sekali jauh dari yang namanya sekolah kita menjadi sekolah digital padahal eranya era digital harapan saya itu menjadi koreksi menjadi evaluasi buat kemendikbud dalam menyusun program-programnya bisa betul-betul berdasarkan evaluasi berdasarkan kajian dan tentunya juga di publikasikan kan gitu supaya masyarakat paham betul dan melihat kenyataannya baik terima kasih Pak Indra Karismiaji atas waktunya di siang hari ini bersama Nusantara Siang Pak selamat salam Mbak Banu salam sehat salam sehat Pak